Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini akan aku lanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tante Wamo Shinderu, yaitu pada volume kedua light novelnya. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa urutan alur cerita Tante Wamo Shinderu di versi animenya tak berurutan sesuai dengan alur cerita di light novelnya. Jadi jangan heran, jika urutan cerita antara anime dan di video ini akan berbeda, karena penjelasan di video ini langsung berdasarkan urutan cerita di light novelnya. Tapi meskipun begitu, inti ceritanya akan tetap sama, cuma urutannya saja yang berbeda. Untuk volume kedua ini sendiri, akan berfokus pada kisah masalah Luki Mizuka dan siesta saat ia masih hidup, hingga ia terbunuh. Sebelum itu, ku harap kalian telah menonton terlebih dulu video ko yang sebelumnya mengenai semua tentang Nagisa Natsunagi, biar penjelasan di video ini lebih enak untuk dipahami. Oke langsung aja, kita mulai pembahasannya. Setelah sebelumnya Kimizuka dan yang lainnya mengalahkan Kameleon, Kimizuka dan yang lainnya diculik ke suatu ruangan. Di sana mereka semua dipertontonkan kejadian setahun yang lalu di London, yaitu saat siesta terbunuh. Cerita dimulai 3 tahun setelah pertemuan pertama siesta dan Kimizuka, atau tepatnya, setahun yang lalu dari timeline utama saat ini. Siesta dan Kimizuka berada di markas mereka yang ada di London. Fubikasnya juga berada di sana. Ia meminta siesta dan Kimizuka untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang saat ini sedang terjadi di London, yaitu kasus Jack the Ripper. Mereka berdua pun segera menyelidiki korban dari kasus tersebut. Mereka menemukan bahwa korban dari kasus ini mati dengan cara jantungnya yang telah diambil. Dan mereka menyadari bahwa pelakunya adalah salah satu dari anggota space, yaitu Cerberus. Cerberus sendiri memiliki kemampuan pada penciumannya, dan ia juga dapat berubah wujud. Siesta kemudian berencana untuk memancing Cerberus dengan menggunakan Kimizuka sebagai umpan. Di malam hari, sesuai rencana, Kimizuka berperan sebagai umpan di kamar hotel. Beberapa jam kemudian, datanglah seseorang yang mencurigakan ke kamar Kimizuka. Kimizuka berhasil melumpuhkannya dan membuka topengnya. Namun, ternyata sosok yang ada di balik topeng tersebut adalah Charlotte. Kimizuka awalnya mengira bahwa siesta mengirim Charlotte untuk membantunya. Tapi Kimizuka akhirnya menyadari bahwa orang tersebut adalah orang lain yang menyamar menjadi Charlotte. Karena seharusnya, Kimizuka tak akan mungkin menang menghadapi Charlotte dalam pertarungan. Charlotte palsu tersebut pun merasa dirinya sudah ketahuan dan menampakkan dirinya yang sebenarnya. Ternyata, orang tersebut adalah orang yang selama ini telah ia pancing, yaitu Cerberus. Cerberus pun menampakkan wujud aslinya yang menyerupai manusia serigala. Kimizuka pun berusaha merindungi dirinya, hingga akhirnya siesta tiba di lokasi Kimizuka dan berhasil memojokkan Cerberus. Cerberus kemudian berniat ingin kabur melalui jendela. Namun Cerberus tiba-tiba diserang oleh orang lain yang muncul dari luar, sehingga ia terbunuh. Orang yang baru muncul dan membunuh Cerberus tersebut adalah Executive Space, yaitu Hel. Hel kemudian mengambil benih Cerberus. Setelah itu, dengan kemampuan spesialnya yaitu Spirit World, Hel kemudian membuat siesta dan Kimizuka tak bisa bergerak, sehingga akhirnya Hel berhasil menculik Kimizuka. Beberapa saat kemudian, Kimizuka akhirnya siuman dan menemukan dirinya sedang disandra oleh Hel. Hel kemudian mengatakan tujuannya menculik Kimizuka, yaitu ia meminta Kimizuka untuk menjadi rekannya. Namun, Kimizuka tentu saja menolaknya. Hel mengatakan bahwa ia hanya mengikuti arahan dari Alkitabnya yang dapat meramal masa depan. Dalam Alkitab tersebut juga telah tertulis bahwa suatu saat nanti, Kimizuka pasti akan menjadi rekan Hel. Hel kemudian memperlihatkan Bio Weapon Space pada Kimizuka. Yaitu Betelgeus. Betelgeus ini adalah Bio Weapon yang memakan jantung manusia. Dan semua jantung tersebut diparulai dari hasil farming Cerberus sebagai pelaku kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Hel berniat untuk membuat Betelgeus bebas berkeliaran di kota, karena ramalan di Alkitabnya juga tertulis seperti itu. Kimizuka pun mengatakan bahwa ia dan siesta pasti akan menghentikannya. Tak lama kemudian, siesta akhirnya datang untuk menyelamatkan Kimizuka dengan menggunakan senjata rahasia yang bernama Sirius. Sementara itu, Hel kemudian mengendalikan dan menggunakan Betelgeus untuk melawan Sirius milik siesta dan Kimizuka. Mereka berdua terus saling mengejar dan bertarung hingga di benarajam Big Ben. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terjatuh. Siesta menyelamatkan Kimizuka dengan cara melemparnya keluar. Kimizuka kemudian ke bawah untuk mencari siesta, dan akhirnya ia menemukan siesta dalam kondisi yang terluka parah. Sementara itu, Hel juga muncul dengan penuh luka. Hel kemudian menggunakan Spirit Word-nya untuk membuat siesta tak bisa bergerak dan menyerangnya. Namun, siesta berhasil membalikkan serangan Hel dengan menggunakan salah satu dari tujuh alatnya, yaitu cermin. Sehingga akhirnya, Hel sendirilah yang tak bisa bergerak dan malah menyerang dirinya sendiri hingga melukai jantungnya. Hel pun sekakmat. Namun, saat siesta ingin mengakhiri pertarungan, kameleon muncul membantu Hel, dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Pada pertarungan tersebut, siesta juga terluka parah, sehingga ia harus beristirahat dan libur sementara untuk memulihkan dirinya. Beberapa hari kemudian, Kimizuka pergi ke supermarket dan membeli apel. Saat ia pulang, ia menemukan seorang loli yang tertidur di pinggir jalan. Kimizuka kemudian membangunkannya, dan memberinya apel yang telah ia beli barusan. Setelah itu, toli tersebut pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Alicia. By the way, Alicia yang ditemui Kimizuka di sini sebenarnya adalah kepribadian lain dari Hel, yang tercipta secara tidak sengaja. Pada pertempuran dengan siesta sebelumnya, Hel terluka sangat parah, sehingga kesadarannya melemah dan terciptalah kesadaran lain berdasarkan ingatan Hel. Yaitu Alicia. Hel sendiri sebenarnya adalah alter ego dari Alicia, yang berada di tubuh Nagisa. Karena itulah Hel memiliki ingatan tentang kepribadian Alicia yang sebenarnya telah lama mati. Kesadaran Alicia yang baru terbentuk ini kemudian menggantikan kesadaran Hel yang sedang terluka parah. Dan alasan mengapa wujud fisiknya juga ikut berubah? Itu karena ia menggunakan benih Cerberus yang memiliki kemampuan mengubah penampilan. Di mana benih ini sebelumnya telah diambil oleh Hel saat ia membunuh Cerberus. Jadi intinya, Alicia yang ditemui Kimizuka disini sebenarnya adalah orang yang sama dengan Hel. Namun kepribadian Alicia ini tak memiliki ingatan dan tak mengetahui bahwa dirinya sebenarnya adalah Hel. Dan disini Kimizuka juga belum menyadari bahwa Alicia ini sebenarnya adalah orang yang sama dengan Hel. Kimizuka kemudian membawa pulang Alicia dan memberitahu siesta mengenai Alicia ini. Saat itu disana juga sedang ada Fubi yang memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang ampuh digunakan untuk melawan Space, yaitu Mata Saphir. Kebetulan siesta saat itu masih belum pulih, sehingga ia menjadikan Alicia sebagai detektif untuk menggantikan dirinya. Dan Kimizuka juga akan membantu Alicia sebagai asistennya. Sejak saat itu, Alicia dan Kimizuka mencari keberadaan Mata Saphir, namun mereka tak menemukannya. Selain itu, mereka juga telah berhasil menyelesaikan beberapa kasus kecil, seperti mengembalikan dompet yang hilang, mencari kucing hilang, dan lain sebagainya. Beberapa hari kemudian, siesta akhirnya pulih kembali. Mereka semua kemudian merayakan kesembuhan siesta. Malam itu, siesta dan Kimizuka mabuk hingga mereka berdua hilang kendali, dan jadi seperti ini. Kalau kalian penasaran apakah siesta dan Kimizuka melakukan sesuatu saat itu, jawabannya adalah tidak. Di Arkameleon nanti, siesta sendiri yang mengatakan bahwa ketika ia mabuk saat itu, tak ada apapun yang terjadi. Oke lanjut, keesokan harinya siesta dan Kimizuka berjalan-jalan, dan saat itu tiba-tiba Kimizuka ditelepon oleh Fubi. Saat Kimizuka menyinggung mengenai Mata Saphir, Fubi tak mengerti, dan mengatakan bahwa ia tak pernah membicarakan Mata Saphir dengannya sebelumnya. Fubi hanya sekali datang ke London, yaitu saat ia membicarakan mengenai kasus Jack the Ripper. Dari sini, siesta dan Kimizuka menyadari bahwa Fubi yang membicarakan Mata Saphir itu adalah Fubi palsu. Awalnya mereka mengira bahwa itu adalah Hel yang menyamar dengan benih Cerberus. Namun setelah mereka mengetahui bahwa Alicia adalah Hel nanti, mereka baru menyadari yang sebenarnya, bahwa Fubi saat itu adalah Sith yang menyamar. Setelah itu tiba-tiba ada berita bahwa korban pembunuhan telah muncul kembali. Siesta, Kimizuka, dan Alicia mengunjungi ibu dari korban. Siesta terus mencari informasi dan menanyai ibu korban tersebut, meski ibu tersebut sedang berduka. Karena itulah Kimizuka pun menghentikan siesta. Alicia kemudian ikut bersedih dan menyemangati ibu tersebut lalu memeluknya. Saat ibu dari korban tersebut memeluk Alicia, ia merasa seperti memeluk anaknya sendiri. Saat itu, ibu tersebut bisa merasa seperti itu karena jantung anaknya berada di dalam diri Alicia. Yang berarti Alicia lah pelaku pembunuhannya. Namun saat itu belum ada yang menyadarinya. Saat mereka pulang, siesta marah pada Kimizuka karena menghentikannya saat ia menginterogasi ibu korban tadi. Mereka berdua pun berdebat dan terjadi perbedaan pendapat. Sehingga mereka berdua pun marahan. Di sisi lain, hubungan Kimizuka dan Alicia malah semakin dekat. Dan siesta tak suka melihat Kimizuka menjadi asisten Alicia. Sejak saat itu, siesta selalu bekerja dan mengumpulkan informasi sendirian. Sementara Kimizuka juga bekerja hanya dengan Alicia. Beberapa hari kemudian, Alicia ditemukan terluka bersama dengan seorang polisi. Di sini, Kimizuka sudah curiga pada Alicia. Kimizuka menemani Alicia di rumah sakit hingga ia tertidur. Saat Kimizuka terbangun, Alicia sudah menghilang. Kimizuka kemudian mencari Alicia dan ia pergi ke sebuah gereja dengan mengikuti pelacak yang ia taruh pada Alicia. Sesampainya di sana, Kimizuka bertemu dengan siesta. Siesta juga telah mengetahui bahwa Alicia dan Hale sebenarnya adalah orang yang sama. Dan ia membicarakannya dengan Kimizuka. Di sisi lain, Kimizuka juga telah menyadarinya. Namun ia tak ingin mempercayainya. Ia memilih untuk terus menutup mata dan ingin terus percaya pada Alicia. Saat mereka berdua masih berdebat, tiba-tiba Alicia muncul dan mengatakan bahwa sepertinya di dalam dirinya ada orang lain. Tak lama kemudian, Alicia hilang kendali dan mulai berubah. Namun siesta berhasil melumpuhkannya. Saat siesta ini menghabisi Alicia, Kimizuka menghalanginya. Kimizuka tak ingin Alicia dibunuh. Ia percaya, pasti ada cara lain untuk mengakhiri kasus ini tanpa harus membunuh Alicia. Kimizuka dan siesta terus berdebat bahkan mereka berdua saling menodongkan senjata mereka. Saat Kimizuka dan siesta masih bertengkar, Kameleon datang dan mengambil Alicia lalu melarikan diri. Setelah itu keadaan pun hening selama beberapa saat. Lalu mereka berdua saling berbicara hingga mereka kembali sepemikiran. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Hale tanpa harus membunuhnya. Beberapa hari kemudian, setelah mereka melakukan persiapan, siesta bersama dengan Kimizuka dan Charlotte menyerang markas space yang terletak di sebuah pulau. Mereka semua kesana dengan menggunakan sebuah kapal. Mereka membagi dua tim. Siesta akan beroperasi sendiri, sementara Kimizuka dan Charlotte akan bekerja sama. Mereka semua akhirnya tiba. Kimizuka dan Charlotte memasuki pusat penelitian space. Di sana mereka bertemu dan bertarung dengan pemimpin dari space, yaitu Seed. Tiba-tiba, Kameleon muncul dan mengatakan bahwa ia telah selesai bertarung dengan siesta. Karena Kameleon yang selamat dan berada di sini, maka berarti terjadi sesuatu pada siesta. Kimizuka dan Charlotte khawatir pada siesta. Mereka kemudian memutuskan bahwa Kimizuka akan melihat siesta, sementara Charlotte akan menahan Sid dan Kameleon di sini. Setelah Kimizuka tiba di lokasi siesta, ia melihat siesta yang telah terkapar dengan jantungnya yang tak berdetak. Saat Kimizuka baru ingin memberi nafas buatan, siesta terbangun. Siesta menjelaskan bahwa ia hanya pura-pura mati dengan cara menghentikan detak jantungnya. Siesta berpura-pura mati karena ia tak ingin melawan Kameleon yang memiliki kemampuan yang merepotkan. Trik siesta ini berhasil menipu Kameleon yang mengira siesta benar-benar telah mati. Dan itulah mengapa ia mengira bahwa dirinya lah yang telah membunuh sang detektif hebat siesta. Padahal sebenarnya, siesta hanya menipunya. Tak lama kemudian, Hale muncul di hadapan siesta dan Kimizuka. Sosok Alisa yang bersama mereka sebelumnya kali ini telah sepenuhnya menjadi Hale kembali. Mereka berdua pun bertarung menghadapi Hale. Saat mereka bertarung, tiba-tiba Bethelgeus muncul menyerang Kimizuka. Siesta berhasil menyelamatkan Kimizuka, namun ia terluka parah karena terkena serangan Bethelgeus. Hale kemudian membuat Kimizuka lumpuh dengan Spirit Ward-nya, lalu menyerang siesta dan akhirnya Hale berhasil mengambil jantung siesta. Hale kemudian memasukkan jantung siesta ke dalam tubuhnya dan menggantikan jantungnya yang telah rusak di pertarungan sebelumnya. Sementara itu, Kimizuka sangat marah dan sedih melihat siesta dibunuh di hadapannya. Setelah Kimizuka bisa bergerak lagi, ia kemudian mengejar Hale, namun tiba-tiba terjadi keanehan pada tubuh Hale. Saat itu, siesta akhirnya berhasil mengambil alih tubuh Hale. Siesta memiliki kemampuan yang dapat memindahkan kesadarannya ke jantungnya. Karena itulah saat jantungnya diambil dan dipindahkan ke tubuh Hale, kesadaran siesta dapat mengambil alih tubuh Hale sepenuhnya. Dan disinilah, siesta kemudian berbicara untuk terakhir kalinya dengan Kimizuka. Siesta menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan ini karena inilah satu-satunya cara mengalahkan Hale tanpa membunuh tubuhnya. Selain itu, disini siesta akhirnya telah mengingat kembali tentang teman masa kecilnya, yaitu Nagisa dan Alicia. Dengan adanya siesta yang menekan kesadaran Hale, maka pemilik asli dari tubuhnya yang telah lama tertidur, yaitu Nagisa, akan muncul untuk mengambil alih kembali. Tak lama setelahnya, tiba-tiba serbuk sari Betelgeus tumbuh dan membuat Kimizuka mulai kehilangan kesadarannya. Dan disinilah, Kimizuka akhirnya berpisah dengan siesta. Setelah Kimizuka kehilangan kesadarannya sepenuhnya, masih ada sedikit waktu lagi sebelum akhirnya kesadaran siesta juga akan tertidur di dalam diri Nagisa. Siesta pun menggunakan kesempatan itu untuk menyegel kesadaran Hale dengan menggunakan pita merah dan memberinya nama baru, yaitu Natsunagi. Nah, mungkin itulah semua spoiler dan pembahasan Tante Wamo Shinderu pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.